ini saya mendapat pesanan buat ralis seperti ini yang sudah jadi terus ini yang buat jendela kecil nanti kita akan membuat bentuk seperti ini untuk langkah pertama saya kasih ke lantai kemudian disini di garis tengah terus di nantikan ada 41234 jadi dibagi 1234 pas tengah-tengah sedangkan untuk yang pinggir saya ngambil ini jaranya 20 ini jaranya ya saya kasih 20 atau di agak di variasi atau gimana bisa nih cara biar seragam ini ambil titik tengah dulu dari sudut nih untuk membuat lengkungan besi ini bayang sudut maupun yang di tengah ini saya menggunakan roll buatan sendiri rollnya seperti seperti ini untuk plat strip atau besi bagel biasa bisa tapi kalau pipa ndak bisa akan pipanya harus pas-pas tinggal dipotong dibagi empat Oke ini setelah dipotong dipaskan sama emal garisnya terus yang untuk yang satunya ini di apa ya pemiringkan pengkes sedikit biar ke sini dia tak terlalu besar sama seperti ini atau yang ini lanjutnya kita buat lengkungan Oke untuk selanjutnya saya garis lengkung dengan menggunakan jangka sakkar PDW jadi ini dikasih biar ndak lentar lentur nah ini kita kasih kesini nah sini langsung mencret karena ini bentuknya tidak simetris ya sedapatnya saja Oke ini jadinya lebih yang ini utuh terus nanti ini untuk sini tapi dipotong sambung potong sambung terus sambung menyambung menjadi satu ini sudah juga jadinya seperti ini terus untuk yang satu lagi kita sudah gambar disini jadi tidak pakai jangka atau ukuran lagi yang penting besi-besinya pas ke gambarnya sini seperti itu tinggal kita kasih besi-besinya di las grendel tinggal cat lagi Oke ngecatan saya menggunakan cat penta supergloss ini warna hitam dop campurannya thinner kemudian nanti akan dikuas kepada warna ini warna tembaga rauk iron saya mengaplikasikan cat ini menggunakan kuas untuk jari-jarinya yang disini sedangkan nanti untuk dipinggir nanti akan saya semprot saja lebih mudah oke kita selesai ini nanti disemprot saja biar lebih rapi ini juga oke 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 ini cat gunakan sistem metode korcikan air untuk pencampuran thinner dasar hitam saya pakai wadah hitam dan cat warna tembaga saya menggunakan wadah khusus tembaga jadi satu banding satu misalnya thinner sebegini catnya segini jadi dikocok-kocok terus gini karena cat duko itu kalau kita udeg-udeg itu susah kita nyampur jadi kalau pakai ini nyampurnya gampang gitu oke udah selesai oke tinggal kita ke pemasangan oke berikutnya kita pemasangan ya menggunakan langsung bablas di sini ini masuk jadi tidak perlu pasang dipur dulu baru pasang lagi enggak ini pasang langsung saya pur di sini oke buah setelah terpasang dua itu kemudian baru kita dengan mudah mengebur lubang selanjutnya tinggal masuk kunci selesai selamat menikmati tanah airku yang kaya raya oke setelah selesai semua kita kasih sentuhan akhir yang mana yang lecet-lecet atau gaut-gaut ini kita peletin sama catnya biar mening-haut oke semoga bermanfaat terima gaji jangan lupa like, komen, subscribe selamat menikmati